Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, kembali lagi di channel Teragamighty Baik ya, jadi di video part 4 pada pembelajaran Code Igniter ketiga ini Kita akan bahas mengenai konsep dasar MVC Jadi, di video part 3 sebelumnya kita membahas mengenai pengenalan struktur folder dan file serta konfigurasi awal Nah, di keempat ini kita akan bahas materi yang sangat penting dalam pembelajaran Code Igniter Kenapa saya bilang penting? Karena, ya kalau misalkan teman-teman atau kalian tidak memahami konsep dasar pola MVC ini Ya, dijamin kalian tidak akan bisa pemograman framework Code Igniter ini Nah, jadi silakan kalian tolong simak dengan seksama Ya, untuk kelancaran pembelajaran Code Igniter kedepannya Oke, lanjut ya Apa sih MVC itu? Mungkin di ketiga video sebelumnya Ya, di tiga part sebelumnya Sering disinggung tentang konsep MVC atau pola MVC Nah, jadi Code Igniter ini Ya, framework yang berbasis atau berorientasi objek Dalam arti nanti coding-codingnya itu berbentuk struct dan juga metode-metode Ya, jadi makanya di video part 4 yang lalu saya bilang bahwa Kalau bisa, sebelum belajar Code Igniter Teman-teman sudah mengenal terlebih dahulu pemograman berorientasi objek Nah, jadi MVC ini ya merupakan blok-blok atau tempat kalian akan menuliskan source code Ya, nah jadi M-nya itu adalah model Ya, kemudian view-nya adalah FV-nya adalah view Dan C-nya adalah controller Nah, jadi disini saya punya gambar ilustrasi Ya, teman-teman bisa lihat Nah, ini bukan buatan saya ya Saya ngambil dari internet aja Yang penting bisa tersampaikan Jadi dari petani code Ya, teman-teman juga bisa belajar Code Igniter dari petani code tentunya Ya, nah disini ada Font shape atau pola dari si MVC ini Dari mana saya ulangi lagi M adalah model V-nya adalah view Dan C-nya adalah controller Nah, disini saya akan coba jelaskan Penjelasan mengenai ketiga blok ini masing-masing ya Nah, yang pertama dari MVC M-nya dulu deh ya M-nya itu adalah model Nah, jadi model Ya, atau si MVC ini saya bisa bilang Ini adalah sebuah blok ya Atau tempat Nah, jadi kita coding-nya itu dibagi menjadi tiga bagian Nah, blok model atau si tempat Kita akan meng-coding yang berkaitan dengan script model Jadi model ini merupakan kode-kode atau script Ya, untuk model bisnis Dan data Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita berbicara tentang data Biasanya ini berhubungan dengan database Nah, database-nya ini Ya, transaksi datanya kan Kita bisa tahu ya Bahwa Untuk memenuhi transaksi data dalam database Itu ada yang namanya proses script ya Create R-nya read E-nya edit Terus D-nya adalah delete Nah, jadi kalau misalkan Kalian punya script yang berkaitan dengan transaksi data Yaitu database ya tadi yang berkaitan dengan crude Ya, create, read, update, delete Nah, itu ditaruh di bagian atau di blok model Oke, lanjut lagi Blok yang kedua MV Nah, V-nya adalah view Nah, jadi kalau misalkan teman-teman Mungkin kalau misalkan Lihat dari bahasa Inggrisnya kan View Artinya kan Lihatan ya Lihat Nah, ini pasti teman-teman langsung berpikir atau terjuju pada tampilan Nah, benar ya Jadi, si view ini Blok view ini Ya, merupakan blok atau tempat Kalian menaruh script atau coding Yang menengani Atau yang berkaitan dengan presentation logic Atau bisa dikatakan Ya, kumpulan script-script untuk tampilan website-nya Nah, jadi pokoknya yang berhubungan dengan tampilan, interface, user interface Itu semuanya kalian taruh di blok view Jadi tadi ya, berkaitan dengan database ya disimpan di model Yang berkaitan dengan tampilan Itu disimpan di blok view Ya, jadi Di secara gas besar ya Jadi, di code igniter ini Scriptnya dibagi-bagi menjadi tiga bagian Tadi di blok model Kemudian di blok view Dan terakhir C-nya nih Controller Nah, apa sih controller ini? Kok bisa kalian lihat dari diagramnya Controller ini ada di tengah-tengah nih Ya, menghubungkan antara model dan view Ini lihat tuh tanda panahnya ya Jadi misalkan kayak dari model Ya, dari model atau database Ngambil data Mau ditampilkan ke view Ya, jadi harus lewat controller Atau bisa dibilang controller ini merupakan Ya, bagian yang mengatur hubungan Nah, kan Antara bagian model dan bagian view Ya, dan juga si controller ini berfungsi untuk menerima request Dan data dari user Dan dari controller tersebut setelah menerima request Kemudian menentukan Apa yang akan diproses atau dilakukan oleh si website Jadi, kalau misalkan lihat nih teman-teman Di samping blok controller Ada yang namanya http request Ya, nah, jadi misalkan nih kalian mengakses website-nya ke menu A Nah, proses request ke menu A tersebut Itu tidak langsung ke bagian tampilan Melainkan ke controller terlebih dahulu Nah, dari controller tadi baru ditentukan Mau mengakses kemana? Ke menu A misalkan ya Baru tampilkan ke tampilan menu A Ke blok view Nah, jadi fungsi controller itu ada dua tadi ya Yang pertama tadi ya Menghubungkan antara bagian model dan bagian view Dan yang kedua adalah menerima request dan data dari user Dan menentukan apa yang akan dilakukan proses berikutnya Jadi, kurang lebih secara gas besar seperti itu Oke, gimana? Sudah paham ya? Untuk konsep MVC Jadi, M-nya adalah model V-nya adalah view C-nya adalah controller Dimana masing-masing dari mereka merupakan block atau tempat kalian akan menyimpan script Ya Atau menyimpan codingnya Nah Oke pak, saya sudah ngerti nih untuk konsep MVC-nya Kemudian untuk implementasi ke codingnya seperti apa? Nah, jadi sebelum masuk kita langsung mengerjakan konsep MVC Kita akan coba analis atau analisa terlebih dahulu Tentang tampilan si CodeIgniter ini terlebih dahulu ya Oke, nah jadi disini Kita sudah buka project Ya, belajar CI Dimana project belajar CI ini akan menjadi project Selama atau dalam satu segmen Di belajar CodeIgniter 3 Nah, misalkan kalian akses nih ya Localhost belajar CI Enter Maka tampilannya masih default Yaitu halaman pembuka dari CodeIgniter Yaitu Welcome to CodeIgniter Nah, bagaimana sih halaman ini bisa tampil Di web browser kita saat kita mengakses Project kita nih Localhost slash belajar CI Apakah dalam menampilkan si halaman Welcome to CodeIgniter ini Menggunakan konsep MVC juga Nah, mari kita buktikan Apakah benar ya Menggunakan konsep MVC nih Ya, oke kita minimize gambarnya Kita langsung buka text editornya aja Ya, dimana di pertemuan atau di video part ketiga Kita telah melakukan konfigurasi awal ya Yaitu di folder application Kemudian di folder config Nah, di dalamnya ada file autoload Ya, kita udah mengconfig disana Juga ada config.php Juga kita telah melakukan beberapa konfigurasi kan Jadi, kalau misalkan teman-teman lupa Silahkan tonton kembali video part tiganya Nah, ya Oke, kemudian kita ini minimize aja Sekarang kita tadi ya Kita mau menganalisa Benarkah kalau Ya, kalau Si halaman Pembuka ini Welcome to code igniter ini Ditampilkan Atau diproses secara konsep MVC Ya, dimana Menjadi central request Ya, berarti kan kalau misalkan kita Localhost slash belajarcii Enter Itu terjadi request Dimana Yang menerima request adalah Block controller terlebih dahulu Oke, jadi kita lihat Ke bagian atau block controller Ini folder controller Kita lihat isinya apa Nah, disini ada dua file Yaitu index.html Dan welcome.php Nah, kira-kira Kontrollernya yang mana nih Nah, ini kan code igniter ya Itu framework Untuk bahasa pemograman php Ya, otomatis Pasti kita pilih yang Berextension.php Ya, jadi Bisa jadi Kontrollernya yang namanya Welcome.php Kok bisa jadi pak ya Karena kita belum tahu kan Oke, jadi kita coba buka Welcome.php Ya, kita buka Nah, isinya Ya, ada banyak Beberapa baris code Teman-teman gak usah Bingung Ya, yang Warnanya abu ini Ini yang dari slash Bintang-bintang ini Merupakan komentar Jadi, kalau misalkan komentar Ini kalian bisa hapus Ya Oke, kalau sudah Nah Coding inti dari welcome.php Hanya berapa baris? Kurang lebih 10 ya Gitu Jadi, dimulai dengan Pembuka.php Ya, kemudian Disini ada Konstanta Define Ya, ini kita Hiraukan dulu aja Ini gak kita bahas Atau teman-teman juga Ini bisa kalian hapus Tapi, jangan dihapus Biarin aja Ya, jadi nanti ini Kita akan bahas nanti aja Jadi, jangan lupa ya Kalau misalkan di controller itu Dimulai dengan Ya, take.php Nah, kemudian Ya, setelah buka Take.php Tandatanya php Nah, saya bilang bahwa Konsep MVC ini Ya, ini berorientasi objek Artinya Ya, di dalam Pemograman berorientasi objek kan Ya, melibatkan Class Dan juga Function ataupun Method Nah, kalau misalkan teman-teman Lihat, lihat disini Nih, di dalamnya PHP ada Class Terus, di dalam Class juga ada Function atau Method Ya, bener kan ya Berarti Bahwa Kita juga harus Paham tentang Orientasi objek Pemograman berorientasi Objek Tapi, bagi teman-teman Yang memang Belum belajar Atau belum pernah Belum pernah Belajar Pemograman berorientasi Objek Gak apa-apa Gak masalah Ya, berarti Sekalian belajar Di pembelajaran Saat Code Igniter ini Gak masalah ya Nah, jadi Di dalam Controller Welcome.php ini Ya, ada Satu kelas Lihat nih Ada satu kelas Yang namanya Welcome Welcome Nah, ya Jadi Nama kelasnya Disamakan dengan Nama dari Save name Si controllernya Nanti deh Saya akan Jelaskan di Video part berikutnya Tentang ketentuan Dalam pembuatan Controller Nah, jadi Welcome.php ini Merupakan Controller Bawaan Si Code Igniternya Ya, kalau misalnya Kalian belum Edit Edit Ya, jadi Ada kelas Namanya Welcome Ya, kemudian Si kelas Welcome ini Di Extend Ya, atau Difungsikan sebagai Si I Controller Nah, kemudian Di dalamnya Kelas Welcome Ya Di dalamnya Ada Function Atau Method Ya, kita sebutnya Function aja deh Karena kan ini Kodingannya Function ya Ada function Namanya Function In Index Ya, apa Apakah harus selalu Index Oke, nanti Di video part Berikutnya Saya juga akan Menjelaskan Mendetail tentang Bagaimana Cara membuat Controller Dan Kelas Serta Function-function Di dalamnya Pokoknya ini Teman-teman Yang penting Tahu dulu Bentuk awal Dari si Controller Ini ya Jadi, saya ulangi lagi Di dalam Kelas Welcome Ada function Ya Yang Hak Aksesnya Adalah Public Artinya Si function Index Ini Ya, bisa Diakses Di luar Controller Welcome Gitu ya Tadi Dan namanya Adalah Index Nah, dimana Ya, function Index Ini Di dalamnya Berisi Kodingan Ini Dollar This Load Panah View Kemudian Menuju Ke Welcome Message Maksudnya Apa Kira-kira Jadi, maksud Dari Kodingan Ini ya Saya blok Yang di baris Kedelapan Ini Disload View Ini merupakan Kodingan Dari controller Menuju Ke Block View Ya, dimana Saya bilang Ingat, ini adalah Konsep MVC Jadi, tadi ya Dari request Dari kita ketik Localhost Belajar CI Enter Itu merupakan Request Dimana Ternyata Controller Utamanya Adalah Si Welcome Titik PHP Ini Welcome Titik PHP Dan Di dalam Welcome Titik PHP Ada Kelas Welcome Di dalam Kelasnya Welcome Ada Function Index Ya Dan Di dalam Function Index Adalah Menulis Perintah This Load View Artinya Load Ke Block View Ya, atau Menuju Ke Block View Gitu Yang Mudahnya Ya Dan Akses Atau Load File Yang Namanya Welcome Underscode Message Nah, sekarang Kita buktikan Bener Nggak Di Tampilan Atau Di Block View Ya, di Block Tampilan Bener Nggak Ada Yang Namanya Welcome Underscode Message Oke, jadi Ini Block Controller Di Folder Controller Kita Ke Bawah Coba Kita Cari Folder Yang Namanya Views Nah, ini Views Kita Buka Lihat Nah, dalamnya Ada Nggak Namanya Welcome Underscode Message Dan Ternyata Ada Jadi Welcome Underscode Message Titik PHP Coba Kita Buka Nah, Lihat Nih Tuh Kalau Misalkan Tampilan Biasanya Identik Dengan Menggunakan Bahasa HTML Ya Untuk Rangka Dasarnya Dan Ciri Khas Dari Block View Seperti Itu Nah, kita Buktikan Bener Nggak Kalau Si Tampilan Mana Nah, welcome to code igniter Ini yang tadi Welcome Underscode message Kita lihat Ada tulisan Welcome to code igniter Oke, kita Lihat Nah, di Atas Masih CSS Untuk Penghiasan Tampilannya Kita cari Bener Nggak Nah, kan Bener Disini Tulisan Welcome to Code Igniter Nah, jadi Untuk Menampilkan Tampilan Pembuka Welcome to Code Igniter Ternyata Kita Nggak Langsung Mengakses Si Ini Welcome Underscode Message Melainkan Harus Melalui Controller Yang Namanya Welcome Terlebih Dahulu Nah, baru Dari Controller Welcome Ini Baru Diarahkan Menuju Block View Yaitu Ke File Yang Namanya Welcome Underscode Message Nah, berarti Sesuai Dengan Konsep MVC Bahwa Tadi Kalau Misalkan Kita Dari User Kita Sebagai User Melakukan Request Ya, entah Itu Pemanggilan Data Mau Menampilkan Sebuah Tampilan Itu Pasti Sentralnya Itu Melalui Controller Nah, dari Controller Tadi Kalian Ketik Kodingan Mau Melakukan Apa Selanjutnya Apakah Mau Ngambil Data Ke Model Apakah Mau Menuju Ke Sebuah Tampilan Untuk Ditampilkan Pokoknya Saya Ulangi Lagi Sentralnya Ada Di Controller Dan Ingat Selalu Dengan Pola Atau Konsep MVC Ini Kalau Tidak Percaya Kita Coba Rubah Benar Tidak Kalau Welcome Message Ini Merupakan Tadi Halaman Yang Ditampilkan Disini Oke Kita Coba Rubah Welcome Kehapus To Ragam IT Kita Save Kita Reload Test Dan Berubah Artinya Tadi Benar Oke Saya Ulangi Lagi Biar Meletek Atau Biar Teringat Terus Tentang Konsep MVC Dimulai Dengan Tadi Kita Menganalisa Tentang Cara Bagaimana Halaman Utama Dari Code Igniter 3 Yang Belum Kita Modifikasi Ini Bisa Tampil Katanya Tadi Bahwa Cara Kerja Atau Bagaimana Si Website Yang Menggunakan Code Igniter Ini Berjalan Yaitu Dengan Menggunakan Pola Atau Konsep MVC Nah Tadi Dimana Saya bilang Bahwa Request Yang dilakukan Oleh user Pertama Kali Pasti Masuk Ke Controller Bukan Bukan Block Model Ataupun View Walau Ya Request Yang Kita Lakukan Contohnya Seperti Ini Ingin Menampilkan Tampilan Artinya Kan Kalau Tampilan Itu Ada Di Block View Tapi Nyatanya Ya Yang Kenapa Ini Bisa Tampil Disini Ini Bukan Langsung Ke Block View Tapi Harus Lewat Controller Terlebih Dahulu Ya Dimana Disini Ya Ada Kalau Misalnya Kita Emang Belum Otak Atik Masih Default Masih Bawaannya Ada Yang Namanya Controller Welcome Titik PHP Nah Ini Isinya Dimana Di Dalam Controller Itu Bentuknya Ada Class Di Dalam Class Ada Function Atau Method Nah Nih Lihat Ada Class Yang Namanya Class Welcome Ya Di Dalamnya Ini Kenapa Bisa Saya Bilang Di Dalamnya Karena Ini Buka Kurung Class Di Bawahnya Ada Penutup Kurung Class Yang Ini Nah Di Tengah Tengah Artinya Di Dalam Kelas Ada Function Yang Namanya Index Ya Nah Untuk Ketentuan Dan Cara Pembuatan Controller Nanti Akan Kita Bahas Di Video Part Berikutnya Ya Kita Lanjutkan Dimana Function Index Di Dalamnya Nah Saya Bilang lagi Di Dalamnya Karena Kenapa Ini Ada Pembuka Ada Nutup Di Tengah Tengah Ini Artinya Di Dalamnya Ya Nah Di Dalamnya Si Function Index Ini Melakukan Instruksi Atau Perintah Baris Ini Dis Panah Load Panah View Jadi Disload View Ini Merupakan Kodingan Ya Untuk Memanggil Atau Bisa Bisa Dikatakan Menuju Ke Block View Dimana Di Block View Itu Mengload Atau Mengakses File Yang Namanya Welcome Underscode Message Nah Jadi Kita Ke View Lihat Dibuka View Benar Nggak Ada File Yang Namanya Welcome Underscode Message Dan Ada Dan Kita Buka Nah Pas Kita Buka Ini Merupakan Kodingan Ya Untuk Membuat Halaman Atau Tampilan Yang Ini Ya Jadi Proses Untuk Menampilkan Si Halaman Utama Welcome To Code Igniter Ini Yang Sudah Kita Ganti Jadi Welcome To Ragam IT Prosesnya Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Lewat Controller Dari Controller Baru Ke Block View Untuk Ditampilkan Ke User Ya Begitulah Prosesnya Nah Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Paham Dengan Konsep MVC Ini Bagaimana Cara Pindah-pindah Dari Block View Mau Ke Controller Dari Controller Ke View Lagi Ya Itu Sudah Dipastikan Teman-teman Akan Bisa Lancar Dalam Pembelajaran Code Igniter Yang Penting Kalian Tahu Dan Paham Dulu Konsep Ini Oke Mungkin Video Part Keempat Ini Membahas Tentang Konsep Dasar MVC Terlebih Dahulu Saja Ya Dibuat Terpisah Karena Nanti Misalkan Digabung Dengan Bagaimana Cara Buat Controller Sendiri Bagaimana Cara Buat View Sendiri Dan Bahkan Sampai Ke Blok Model Itu Akan Sangat Panjang Jadi Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Juga Pencet Lonceng Notifikasi Untuk Dapat Mengetahui Video-video Berikutnya Atau Kelanjutan Dari Video Part Keempat Ini Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Di Video Part Keempat Ini Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai